selamat siang selamat menikmati di channel Andi TV Live mudah-mudahan kabar baik untuk teman-teman semuanya dimanapun anda berada dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang menemukan channel Andi TV Live silahkan untuk like subscribe tentunya ya biar channel ini semakin berkembang dan Andi TV tetap selalu upload video-video tentang kerusakan Andi TV karena subscribe teman-teman semuanya yang menyebabkan channel ini berkembang dan saya sendiri sebagai admin di ini di channel Andi TV punya semangat untuk berbagi apa yang saya tahu tentunya dalam memperbagi sebuah TV oke teman-teman semuanya kali ini saya akan mencoba ini waktunya sudah agak lumayan siang ya ini nanti saya lihatkan dulu ini ada TV Sony dengan adapter terpisah 19,5V dengan kerusakan kedep kita lihat saja ini pakai ini ya tipenya ini kita coba dengan serinya berapa kita lihat tipenya mana ini 32B 300 ini disini ada tempat ini ya tempat adapter 19,5 ada cgdmi 1 ada audio out ini yang hijau ini ya audio out apakah ada tahu ini tombol channelnya ada disini ada power volume main terus tombol input disini dengan kerusakan ini TV baru datang tadi ya kita lihat kerusakannya datangnya cuma muncul sebentar udah power mana powernya powernya oh ini hijau ya keluar keluar logo Sony langsung cuma tidak ada berapa 1 detik 1 detik muncul lagi kita lihat mati lagi kita tunggu sebentar ya nanti kedipnya berapa kali untuk teman-teman semuanya yang menemukan kasus seperti ini nanti bisa 1 2 3 4 5 5 kedip nanti buat teman-teman semuanya nanti bisa kunjungi di website service tv light.com saya akan menulis beberapa artikel dan disitu juga ada panduan untuk cara memperbaiki tv sony yang gedip ini gedip 5 kali sudah gak bisa diapapain 5 kali biasanya ada di light light ada yang putus juga bisa inverter perusakan inverter juga nanti juga bisa oke sama-sama kita nanti akan lihat ya seliti lebih dalam dulu kita cabut lagi kita cabut lagi sebentar gedip terus sebentar masih gedip tegangannya masih ada oke kita lihat kita perhatikan walaupun sekilas ya ini kayaknya sih lampunya ada yang putus nanti saya bongkar ya seperti ini kita lihat posisinya buat teman-teman semuanya yang punya tv dengan kerusakan sama seperti ini kerusakan sama seperti ini kita perhatikan dulu layarnya biasanya ada yang gelap sebelah mana ini jelas disini bagus nah ini di bawah ya tadi kelihatan kita coba nanti akan muncul lagi di bawah agak gelap kita lihat perhatikan disini ya gelap kita menandakan kemungkinan bisa terjadinya bisa terjadinya putusnya backlit itu sudah kelihatan ya jadi ini pasti ada yang putus oke sobat teman-teman dimanapun Anda berada sekali lagi untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel NdTV Live silahkan untuk subscribe like, share, komentar mudah-mudahan saya bisa menjawab kita nanti akan bongkar dulu karena ini waktunya sudah agak siang ya mandi dulu ini hari Jumat nanti kita lanjut lagi dan sekali lagi kita masih gedip ya untuk gedip 3 kali 5 kali 6 kali itu sudah saya posting di www servicetv pakai S ya servicetv.com silahkan untuk teman-teman semuanya bisa mengunjungi di website tersebut nanti akan saya kasih linknya di deskripsi ya buat teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya dimanapun Anda berada sudah tadi sudah kelihatan ya kerusakannya ini bisa di backlinknya ada yang putus paling beberapa ini nanti saya bongkar kita akan ini ya kita akan mandi dulu sudah tidak siang ya oke teman-teman semuanya sampai nanti nanti saya sambung videonya ini saya potong dulu untuk videonya kita akan bersiap-siap dulu oke pulang ini untuk bagian main unitnya seperti ini ini ada tombol 4 tombol disini ada power ada input ada volume dan untuk bagian backlinknya ada disini kita lihat kita zoom maaf kurang 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 fokus ini ini isinya pergunakan apa kita pakai kaca pembesar dulu isinya BD9397E sama untuk kalau untuk inverter Sony rata-rata tergunakan BD ini kalau ini yang rusak yang short nanti kita bisa lepas dan kita bisa apa namanya kita jumper tapi ini sudah pakai R disini ya berarti memang kerusakan kita coba cek di bagian backlinknya karena 6 3 kedip kedipnya 6 6 kedipan karena tegangan-tegangan dari sini tegangan yang masuk ke lampu backlinknya lewat dari sini pakai CBD tersebut ini untuk hologramnya oke sobat-sobatnya kita akan mencoba untuk membongkarnya kita push dulu untuk videonya ini dalamnya tadi Sony ya yang dengan seri berapa tadi serinya 32R 300C 32R 300C dengan menggunakan light backlinknya 3 slot 1 isinya berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 8 slot kita coba cek satu per satu 1 slot apakah benar ada yang mati atau tidak kelihatan ya kita cek disini pakai tes backgrid oke ini menyala kelihatan ya kita cek disini ini menyala semuanya terus ini juga menyala semuanya kelihatan tidak ini kelihatan ya ini menyala berarti menyala tidak ada yang putus kemudian ini ini satu ada yang tidak menyala ini yang tidak menyala mati satu disini mungkin ini yang menyebabkan pipi protect kalau dulu sering juga ada yang kerusakan protect protect karena ada yang putus juga untuk bagian flat backgrid ini ada tadi ya kelihatan kita tes lagi ini satu mati oke semuanya semuanya kita akan mencoba menggantinya pasang ini tinggal pasang panelnya harus hati-hati pastikan preselnya disini loker atas semuanya oke kita pasang panelnya dulu semuanya sudah saya pasang rapi tinggal jadi nyoba nanti kita akan mencoba dan lebih baik kita tutup saja dulu karena kerusakan seperti memang biasanya di lampu oke kita tutup dulu ya ini sekali lagi dengan tipe 32R 300C kerusakan lampu bergedit 6 kali kita pasang terima 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 hai 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 saya dekatkan dulu dah ya ini sekali lagi adaptornya adaptor dan kita bersih ke sini biar nggak sebenarnya ini adaptornya tadi ya kita coba oh oh te hai 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 Polatnya belum nyala kita coba pakai udah nyalain coba kita tunggu sebentar keluar foto Sony ke luar gambarnya tidak mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati kita coba menu kontrol konfigurasi layar ini ya layar normal lebar otomatis on terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih 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 terima kasih